Buat mama yang kesehariannya ngalah-ngalahin sibuknya presiden Ini bisa jadi salah satu solusi Biar sampah di rumah tetep kering dan gak bau Abang sampah mau dateng tiap berapa hari sekali juga udah gak usah digalauin lagi say Ini alat buat ngancurin sisa-sisa makanan Namanya singgar Kulit telur, kulit buah, kulit udang, tulang ayan, tulang bebek, daging, sayur-sayuran, itu bisa semua Tapi sebisa mungkin selama masih bisa dimakan buang ke perut aja bun Ini dia bentukan alat penghancurnya Jadi dia kayak parutan gitu bukan pake pisau Setelah digiling, airnya masuk ke selokan Hasil gilingannya masuk ke bakontrol Sampai dia terurai alami Tenang say, udah terverifikasi ramah lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cara pake gini, kumpulin dulu semua sisa sampah makanan Nyalain keran, terus nyalain alatnya Ada pencetan wirelessnya kayak gini Air harus selalu nyala, passing guardnya lagi bekerja Biar ngeboros air bisa sambil cuci piring Kalo mama-emah gak diragukan lah kemampuan multitaskingnya Kalo pas lagi ngancurin makanan, suara mesinnya tuh agak berisik gitu Tunggu sampe suaranya kalem, matiin airnya, terus matiin mesinnya Dari pemakaianku selama 2 minggu Kalo buat buang sisa sayuran abis makan, itu gak nyampe 1 menit Tunggu sampe suaranya kan dikit juga ya Tapi kalo sisa makanannya dikumpulin seharian, baru ya ncurin Atau buat ngancurin yang keras-keras kayak tulang tersebut